Pemirsa dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional terhadap enam tokoh. Penganugerahan gelar pahlawan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta kepada perwakilan pihak keluarga. Enam tokoh yang mendapat gelar pahlawan masing-masing Sultan Baabula dari Provinsi Maluku Utara. Mahmud Singgire Rumah Gesan, Raja Sekar dari Provinsi Papua Barat. Bantan Kapoli Pertama Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Sukanto Cokro Dyatmojo dari Provinsi DKI Jakarta. Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara. Sultan Muhammad Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara. dan Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi. Pemberian gelar pahlawan nasional berdasarkan masukan dari masyarakat. Masukan tersebut kemudian dinilai oleh tim Kementerian Sosial. Sebelumnya pada solasa pagi, Presiden Joko Widodo memimpin upacara siaran nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan. Usai meletakkan karangan bunga di Tugu Utama, Presiden bersama Wakil Presiden Mbak Uruf Amin melakukan tabur bunga di sejumlah makam pahlawan. Sementara peringatan hari pahlawan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet diikuti puluhan tenaga kesehatan personel TNI, Polri, serta relawan yang seluruhnya mengenakan hasmat atau alat pelindung diri. Dalam rangka memperingat dari pahlawan, maka kita juga selayaknya kita harus melaksanakan upacara mengenang jasa-jasa para pahlawan. Walaupun saat ini kita menggunakan hasmat seperti ini, APD lengkap, kita melakukan upacara karena kebetulan darah ini di sini adalah zona merah. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Hingga selasa pagi, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet masih merawat 1.719 pasien dengan kejalan ringan hingga sedang. Dari Jakarta, INews melaporkan.